Intro Assalamualaikum Halo semua Sobat Daikas Jumpa lagi di channel Ombrem Sekarang kita berada di fase top 16 besar Dimana 16 peserta Sudah dibagi menjadi 4 grup Ini saya rolet secara offline Meskipun diacak secara offline Pembagian grup top 16 Tidak dilakukan settingan Semua terpilih benar-benar Dari hasil rolet online Silahkan dilihat dimana posisi Mobil andalanmu Semua yang masuk ke top 16 ini Tentunya adalah mobil yang terbaik Di fase grup sebelumnya Di video ini kita akan menyaksikan 4 top 16 alpha Inilah mobil yang akan tampil Sungguh pertemuan yang bagus Di antara keempat peserta Sebelum kita menyaksikan balapannya Mohon kiranya kepada kawan-kawan semua Untuk like dan share video-video Balapan Daikas kesayangan kita Dan jangan lupa siapkan kopi dan udutnya Supaya waktu menonton Anda jadi lebih santai Inilah peserta pertama Ada Nawa Perwakilan dari Vigasi Dengan mobil Nissan Skyline GTR B-CNR33 Berat mobil 55,5 gram Yang kedua Ada Omsati Perwakilan dari Bukit Tinggi Dengan mobil Mazda RX8 Berat mobil 58,1 gram Yang ketiga ada Fabriops Dari perwakilan Kota Palembang Dengan mobil Nissan Skyline 2000 GTR L-BWK Berat mobil 42,7 gram Dan terakhir ada Dabuts Perwakilan dari Batam Dengan mobil Ford Shelby GT500 Berat mobil 57,8 gram Top 16 A ini Pertemukan tiga peserta juara fase grup Yaitu Omsati, Fabriops, dan Dabuts Sedangkan Nawa menempati posisi runner-up Di grup Eko Dabuts langsung menolong GJ Nawa mengambil keuntungan posisi paling kiri Nawa memimpin Tidak jauh jarak tinggal lawan di belakangnya Wow Nawa berputar jalan mundur Saling bertatapan dengan Omsati Dabuts menempel Mencari celah masuk Tapi sulit napaknya Dan terlihat disitu Apa itu? Ternyata hampir saja tadi Dabuts disalip oleh Fabriops Di depan garis finish Namun Dabuts masih tetap mempertahankan posisinya Di urutan ketiga Tipis sekali tadi Terlihat waktunya hanya beda 0,1 detik Di awal Dabuts terlihat sangat begitu ngebut Omsati dan Dawa bersaing mengejar di tinggungan hitam Fabriops sedikit tertinggal Kecepatan yang sama rata antara mereka Berempat Fabri mencoba merusak pertahanan Dabuts Namun tak berhasil Disini Nawa terjun sambil melakukan aksi utrun Dan berjalan mundur Terus melambaikan tangan ke arah Omsati Dan Dabuts yang terus mengejarnya Luar biasa Nawa yang berhasil finish Sambil berjalan mundur Dan Fabri berhasil menyusul Dabuts Namun sayang Dabuts berhasil menyentuh garis putih Terlebih dahulu Dengan jarak yang sangat tipis Luar biasa Ronde pertama yang cukup menarik Untuk kita tonton Oke kita lanjutkan ronde kedua Top 16 Alpa Sementara kelas main dipimpin oleh Nawa Duk ini diisi oleh 2 premium dan 2 regular Yang premium sudah di-up keban plastik tentunya Adaw terjadi crash di jalur sempit bagian kanan Antara Dabuts dan Nawa Fabri berjuang menyusul Omsati Namun Omsati bertahan di posisinya Teria Dabuts dan Nawa masih berjalan Wow Fabri berhasil kalang Asiyu Fabri terlembar ke arena Kejam sekali Omsati sendiri Depan Tata London Dan finish Omsati pertama Dabuts kedua Nawa ketiga Fabri ops 0 point Seperti yang kita lihat tadi Dia terlempar akibat menghadang jalan Dan ditabrak oleh Dabuts Itu dia kelihatan dari balik jembatan Dengan posisi terjelubuk Fabri-nya apa kabar ya Apakah dia aman di dalam sana Omsati memimpin kelas main Menggeser posisi Nawa Kita lihat terjadinya beturan yang keras Nawa dan Dabuts memperbutkan posisi depan Di jalur menyempit Keduanya sama keras Di barisan depan Omsati dihantui Fabri op yang berjuang keras Merebut posisinya Namun Omsati tetap membuat ruang yang sulit Di sini Fabri mengalami pankempes Sehingga dia oleng dan berhenti melintang Tiba-tiba Dabuts datang menghantap Fabri dengan keras Sampai terpental keluar jatuh ke sungai Sampai terjelungup ngap-ngap-ngap Di sungai mengalir indah Masuk ronde tiga Skorp serta masih kompetitif Fabri ops baru satu poin Sulit bagi Fabri untuk mengubah keadaan Tapi masih ada dua ronde lagi Yang menjadi harapannya untuk mengejar ketemu ketinggalan Kali ini Omsati terlihat ngotot Sedikit lebih unggul dari Nawa Di jalur sempit Dabuts unggul di depan diiringi Ketika lawannya serat-menyerah terjadi Fabri menusuk dari kiri Sangat berbahaya Wow! Dua peserta berhenti akibat peristiwa Dabuts mengunci Omsati untuk berada di belakang Hanya selisih 0,01 detik doang Aya-yaa Apa kabar Nawa dan Fabri ops? Mereka berdua stop di pinggiran danau Sambil meratapi keputus asaan Kita cek lagi dalam tayangan ulang kejadian yang bisa dibilang barbar Dabuts yang unggul di depan Didasat paksa oleh Omsati yang terus mencoba merusak pertahanan dari Dabuts Kesalahan Fabri ops yang ingin masuk dari posisi kiri Berakibat tertidih dan tersangkut di trotoar Dan sialnya Nawa terhalang tak bisa jalan dan kehilangan poin Omsati sedikit lagi berhasil menyalim Namun Dabuts dengan sigap langsung menutup celah Omsati tidak mudah menyerah terus berjuang Hingga garis finish dan akhirnya tetap saja finish kedua Dengan jarak yang begitu tipis sekali Dalam catatan top speed hanya berbeda 0,01 saja Luar biasa dan saya baru sadar Saking asiknya saya lupa Kalau penonton yang berdiri di jalur finish Ada yang terungkup terjatuh karena getaran track Dari luturan Omsati dan Dabuts Ini ronde keempat Cukup satu poin untuk Omsati mendapatkan tiket semifinal Akan kesulitan bagi Nawa mengejar ketertinggalan berjarak tiga poin Fabri ops cukup jadi pengganggu saja di ronde keempat ini Lewati tikungan hitam keluar terowongan Dabuts Memimpin Nawa berada di posisi kedua Tiga pesertasan menempel Fabri Mulai datang mengacau lagi-lagi Oh my god Dabuts terjatuh Hanya Nawa yang tersisa Omsati pun bersangkut Apakah Nawa berhasil finish dengan saja Yo Finish akhirnya kaya jaiban bagi Nawa yang mendapatkan 4 poin Menyamakan skor dengan Omsati 10 poin Dabuts gugur Dabuts gugur Akibat blunder yang dibuatnya sendiri Beruntungan mengalahkan segalanya Padahal jelas-jelas Dabuts kemenangan di depan mata Tapi takdir berkata lain Dan Dabuts harus merelakan kekalahannya di babak top 16A ini Benar-benar kejadian yang tak terduga Dimana tidak berserta kres dalam satu ronde Bisa kita saksikan replay ronde 4 Terjadi kejar-kejaran begitu Sengih disana Fabri melakukan kesalahan Kedua yang menusuk lawan dari kiri Dabuts tertental Akibat loncatan yang tidak sempurna dilakukannya Suatu kesempatan yang bagus diambil oleh Nawa Menyalip Dabuts dan menyelesaikan ronde 4 sendirian Kita ulang sekali lagi Oh ternyata Dabuts melenceng ke kiri Hingga menabrak dinding pengaman Dan mendarat dengan badan terbalik Seng sekali Dabuts belum rezekinya Untuk melaju ke babak semifinal Selamat kepada Om Sati dan Nawa Yang berhasil mendapatkan tiket ke babak semifinal Selanjutnya kita akan menyaksikan top 16 Bravo Kalian bisa lihat itu keempat pesertanya Menggunakan mobil yang ada di film Fast Furious Oke terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di share dan sampai jumpa Wassalamualaikum Salam Dekas Indonesia Assalamualaikum